Sejarah dan misteri adanya peradaban kuno di Papua diduga merupakan salah satu peran dalam terciptanya peradaban dunia saat ini. Meskipun Papua dikenal dengan keindahan alamnya, ternyata Papua juga menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah temuan tembok raksasa di dasar laut Papua. Sebelum ke video, Alang kebaiknya, saudara dan saudariku yang muslim yang belum sholat, maka sholatlah terlebih dahulu. Jangan jadikan video ini membuat kalian lalai dari kewajiban. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland di Denmark. Alam Papua sangat kaya, bahkan salah satu tambang emas terbesar di dunia ada di sini. Tambang emas priport di Papua mampu menghasilkan ratusan ton emas per tahun. Pada tahun 200 Masehi, ahli geografi yang bernama Tolemi menyebut pulau ini dengan nama Labadios. Lalu, pada tahun 600 Masehi, kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan nama Janggi. Kerajaan Tidore memberi nama pulau ini dan penduduknya sebagai Papua, yang kini sudah berubah dalam penyebutannya menjadi Papua. Pada tahun 1545, Inigo Ortis di Retes memberi nama Neva Guinea dan ada juga pelaut lain yang memberi nama Isla del Oro, yang artinya Pulau Emas. Beberapa tahun lalu, Papua sempat menghebohkan dunia. Hal ini diketahui dengan adanya salah satu temuan yang hebat di wilayah tersebut, yang diakini sebagai peninggalan peradaban kuno Papua di masa lampau. Temuan ini merupakan tembok raksasa atau seperti benteng yang lurus memanjang, tenggelam di dasar laut. Tembok raksasa ini memiliki ukuran yang amat sangat besar, dengan panjang mencapai 110 km, dan tingginya setinggi gunung, yakni sekitar 1860 meter. Dengan lebar 2700 meter, ini merupakan sebuah ukuran bangunan yang sangat fantastis. Jika diamati secara detail, struktur bangunan ini lebih mirip benteng atau tembok, karena bentuknya yang lurus memanjang secara sempurna, sepanjang 110 km. Sehingga orang-orang menamakan bangunan ini sebagai Jayapura Wall, atau tembok raksasa Jayapura. Tembok raksasa ini berada di bawah laut sebelah utara Pulau Papua. Koordinat tembok ini terlihat di samudera Fasifik bagian utara Pulau Papua. Penemuan tembok raksasa Papua ini tentu sangat menghebohkan, mengingat tembok ini berada di dalam laut serta ukurannya yang sangat luar biasa. Bahkan, gedung tertinggi di dunia saat ini saja tidak setinggi Jayapura Wall. Jika temuan ini memang benar-benar sebuah peninggalan peradaban kuno Papua, maka secara logika, sepertinya bangunan ini tidak dibuat oleh manusia. Apalagi adanya kepercayaan para ilmuwan yang meyakini, bahwa peradaban manusia zaman dahulu itu sangat-sangat primitif. Tentu, sejarah yang sudah tertulis bisa terpatahkan dengan temuan tembok raksasa ini. Karena jika kita lihat bangunan tertinggi di dunia di abad modern ini saja, yaitu gedung burut sekalipa, tingginya baru mencapai 828 meter. Sedangkan temuan tembok raksasa ini tingginya sudah mencapai 1860 meter, atau dua kali lipat dari tinggi gedung burut sekalipa. Sayangnya, sampai sekarang belum diketahui secara pasti siapa yang membangun tembok raksasa ini, untuk apa tembok ini dibangun, dan bagaimana cara membangunnya. Pada zaman es ribuan tahun yang lalu, Pulau Papua jauh lebih besar daripada sekarang. Bagian selatannya masih terhubung dengan benua Australia, dan pesisir utaranya memiliki daratan yang lebih luas. Permukaan laut pada masa itu juga lebih dangkal, karena wilayah es di kutub utara dan kutub selatan belum banyak mencair seperti sekarang. Hanya saja, ketika zaman es berakhir 11.000 tahun yang lalu, mencairnya es di kutub menyebabkan naiknya air laut hingga menenggelamkan sebagian daratan Papua. Menurut sejumlah pakar, kemungkinan besar tembok tersebut memang benar-benar ada. Ada juga dugaan tembok ini dibangun oleh ras raksasa yang dipercayai pernah hidup di bumi ribuan tahun yang lalu, dan kini telah punah. Bukti keberadaan bangsa raksasa adalah banyaknya kerangka raksasa yang ditemukan di berbagai tempat di belahan dunia ini. Temuan kerangka-kerangka ini memperkuat fakta adanya keberadaan bangsa raksasa memang pernah hidup dan eksis di bumi ini. Ada juga keyakinan bahwa manusia dahulu, contohnya seperti Nabi Adam yang memiliki tinggi 60 hasta, atau sekitar 30 meter, memperkuat bahwa bangunan besar dibuat oleh manusia raksasa. Dulu, saat bangunan ini baru ditemukan, bangunan ini bisa dilihat dari Google Maps dan Google Earth. Tetapi setelah adanya kejanggalan, entah kenapa setelah temuan ini viral dan mendunia, tiba-tiba struktur tembok raksasa ini langsung dihapus oleh Google Maps pada tahun 2012 lalu. Apa alasan Google Maps menghilangkan gambar tersebut? Apakah memang ada sesuatu yang disembunyikan? Jika memang benar itu sebuah bangunan tembok, maka dibutuhkan teknologi yang sangat maju, canggih, dan usaha yang ekstra untuk membuat bangunan yang sangat besar dan masih tegak kokoh hingga sampai saat ini. Atau mungkinkah tembok ini merupakan bekas peradaban yang hilang? Mungkin saja dahulu terdapat kerajaan maju di Papua, atau mungkin saja ini ada kaitannya dengan peradaban Atlantis yang telah hilang tenggelam oleh lautan. Entah bangunan ini adalah peninggalan bangsa Atlantis atau bukan, masih belum diketahui secara pasti. Namun, salah seorang penulis yang bernama Robin Orsbon dalam bukunya Indonesian Secret War menjuliki pulau ini sebagai surga yang hilang saat ini. Papua juga disebut-sebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Kita tahu sendiri bukan, Papua dengan segala kekayaannya seperti emas, tembaga, dan mineral lainnya. Sangat mungkin di Papua adanya peradaban yang maju dengan keberadaan emas yang melimpa karena dengan adanya emas bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk teknologi. Emas adalah konduktor terbaik yang bisa mengalirkan listrik lebih cepat dari tembaga. Maka teknologi akan semakin kuat dan membuat teknologi semakin canggih ketika adanya keberadaan emas di wilayah tersebut. Maka dari itu, leluhur nusantara di Papua masa lampau mungkin saja punya teknologi yang sangat canggih. Hal ini memperkuat dugaan kalau membangun sebuah tembok raksasa dan megah bukanlah suatu hal yang mustahil. Jika saja ada penelitian lebih lanjut, maka sejarah yang ada saat ini perlu direvisi. Tentu, sangatlah luar biasa para leluhur kita, leluhur nusantara di zaman dahulu. Coba kita buka hati serta pemikirannya dan bangkitkan kesadaran. Janganlah mudah percaya dengan sejarah yang dibuat oleh orang-orang barat yang bisa jadi menulis ulang sejarah leluhur kita, membelokkan sejarah kita, menyembunyikan sejarah asli leluhur kita, dan mengatakan leluhur nusantara adalah orang-orang bodoh dan primitif. Karena kita tahu, sejarah itu ditulis oleh pemenang perang. Kita mustitabayun atau observasi. Ya, minimal kita membandingkan informasi satu dengan info lainnya. Indonesia itu negara yang kuat. Rakyatnya sangat cinta sama negerinya, sehingga orang-orang barat berpikir seratus kali jika mau berperang secara langsung sama Indonesia. Sebab begini ya, bangsa Indonesia itu berani mati. Bahkan sangking cintanya, rakyat Indonesia itu rela menyogok hanya demi masuk TNI. Tentu hal ini adalah potensi besar yang sangat diperhitungkan oleh orang barat. Sehingga orang-orang barat bisa jadi menjajah kita sekarang dengan cara melemahkan ekonomi. Dibuatkan pendidikan yang bobrok. Sehingga saudara-saudara kita yang pintar sekolah ke luar negeri, tapi tidak balik-balik ke Indonesia. Tersisalah saudara kita, mohon maaf yang bodoh tinggal di Indonesia, dan yang jenius memajukan negeri barat. Jika ini terus terjadi, kita akan selalu terbelakang dan selalu menjadi budak mereka. Saya, Jukri Fadil. Jukri Fadil. Jukri Fadil. Sampai jumpa.